Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Qala rabbil firli wahab li mulkan la yanbagi li ahadim min ba'di. Inna ka anta al wahab. Fasakharna lahu riha tajri bihamrihi rukhaan haithu azab. Wa syayatina kulla banna'i wa gawas. Wa akharina muqarranina fil asfad. Sadakallahulazim. Kaum muslimin, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, anakku generasi islam, jamaah jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat cuaca di luar, kita bersyukur kepada Allah. Sang surya terbit memancarkan sinarnya. Sehingga alam ini terang benderang. Dan begitu pulalah hendaknya hati kita disinari oleh Allah dengan nurnya. itu tidak bisa didapatkan begitu saja. Itu kita dapatkan dengan beramal yang baik. Kemudian amal itu amal saleh. Dan amal saleh itu membuahkan adab dan akhlak. Adab dan akhlak yang baik akan menjauhkan orang dari kecurangan, dari culas, dari ketidakjujuran. Hari panih kilau memanca. Bayang taserak di udaro. Jalih segalau puncak gunung. Kanai cahayu matuari. Awan bararak dua-duo. Baserai kabuit nansabondong. Kabuit naik gununglah tinggal. Menangih laku kepanasan. Suatu saat seperti itu. Jiwa kita akan menangis. Kalau dia kosong dari nur Allah. Orang yang seperti itu. Kembali ke jalan Allah disebut su'ul khatimah. Dan kalau su'ul khatimah kematian. Maka sampai nanti hari berbangkit. Orang itu akan melalami masalah yang buruk. Karena su'ul khatimah itu. Orang didatangi oleh malaikat. Dengan bentuk dan rupa yang buruk. Dan mengambil roh secara kasar. Itu bukan kata manusia. Tapi firman Allah. Demi malaikat yang mencabut roh secara kasar. Demi malaikat yang mencabut roh secara lemah lembut. Kaum muslim ini. Orang yang curang. Orang yang culas. Orang yang tidak jujur. Kalau pedagang tidak jujur. Dia akan mengurangi timbangan dan takaran. Kalau orang yang mengurus pemilu tidak jujur. Maka terjadi penggelembungan suara. Dan melakukan kecurangan. Kepada pasangan-pasangan yang lain. Supaya dicatat dalam hati kita yang mengaku beriman. Dan di dalam pembukaan khutbah tadi saya membacakan. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji bagi Allah. Yang telah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Jadi tidak ada makhluk di muka bumi ini. Sebagai yang diciptakan oleh Allah. Yang paling baik adalah manusia. Baik dari segi rohani. Maupun dari segi jasmani. Sehingga manusia itu ketika lahir ke dunia ini. Maka Allah menyebut di dalam hadis kudusi. Manusia itu fitrah. Suci. Siapa yang mengotori dirinya adalah dia sendiri. Dengan apa? Dengan nafsu yang tidak terkendali. Kau muslimin jemaah jumat yang berbahagia. Untuk membersihkan hati. Agar selalu disinari oleh Allah dengan nurnya. Maka manusia yang taqwim tadi. Diutus untuk memberikan pelajaran kepadanya. Seorang nabi dari manusia juga. Bukan dari malaikat. Andaikan nabi diutus oleh Allah dari bangsa malaikat. Kita akan bisa komplain nanti di akhirat. Kenapa engkau tidak patuh seperti nabimu? Ya Allah. Nabi kami malaikat. Malaikat itu tidak punya nafsu. Malaikat tidak punya keinginan. Malaikat tidak punya apa-apa. Karena dia tidak menginginkan apa-apa. Allah sudah tahu bahwa manusia akan seperti itu. Maka diutuslah nabi. Nabi itu adalah manusia. Nabi kaum muslimin pakai nafsu. Nabi ada syahwat. Nabi ada hawa. Para jemaah. Dari ayat yang saya bacakan tadi. Nabi Suleiman meminta kepada Allah. Karena ada nafsunya. Apa katanya? Berilah saya kekuasaan. Kerajaan. Selama menjadi raja ini Allah. Sampai hari kiamat nanti. Yang tidak bisa ditandingi oleh raja-raja lain. Sampai sekarang doa Nabi Suleiman itu diberlakukan oleh Allah. Tidak ada raja yang sekaya beliau. Tidak ada nabi yang sekaya beliau. Tidak ada manusia orang kaya manapun di dunia sampai sekarang. Yang sekaya Nabi Suleiman. Tapi apakah kekuasaan dan kekayaan itu membuat beliau menabrak demokrasi? Tidak. Sedangkan semut bapak-bapak. Ketika tentaranya akan berbaris melatih diri. Saat itu tentara ini sudah hampir tiba di sarang semut. Maka raja semut keluar. Memberikan peringatan kepada anak buahnya. Apa kata raja semut? Suleiman akan lalu ke sarang kita ini. Sepatunya sepatu besi. Kita kecil. Maka kita akan terinjak oleh sepatunya. Karena mereka tidak akan menyadari makhluk yang besar itu. Tidak akan menyadari ada makhluk yang kecil. Lebih baik kita menghindar. Kaum muslimin. Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Suleiman. Bisa mengerti bahasa segala makhluk. Para jamaah. Mendengar sindiran semut itu. Apakah Nabi Suleiman menyiram semut yang kecil tadi dengan minyak tanah? Atau dibakar dengan kayu bakar yang mersih? Tidak. Tapi Nabi Suleiman berkata dengan kata-kata yang patut kita tiru sampai sekarang. Apa kata Nabi Suleiman? Ya Allah berilah saya kesempatan mensyukuri ni'mat engkau. Di antara ni'mat engkau hari ini ya Allah. Saya mengerti bahasa semut. Semut ini ya Allah penyubur tanah. Kalau kami injak sarangnya. Mereka akan teraniaya. Maka tanah tidak akan subur. Apakah semut tadi yang tetap diinjak? Atau tentaranya yang diingatkan? Kaum muslimin kita simaklah cerita ini di dalam surat An-Namlu. Bahwa raja yang bersih hatinya. Raja yang melindungi seluruh makhluknya. Walaupun semut. Yang disuruh berhenti berbaris adalah tentaranya. Wahai pesukanku. Sampai disini saja kita. Sebentar ini saya sudah disindir oleh semut. Maka kalau kita injak semut ini. Kita juga menganiaya makhluk lain. Seluruh makhluk lain. Diciptakan oleh Allah. Untuk menjaga keseimbangan. Maka Nabi Suleiman yang menarik tentaranya. Untuk tidak berbaris melalui sarang semut itu. Kaum muslimin. Kalau ada di antara jamaah Jumat ini. Sampai nanti menjadi raja. Baik raja kota. Baik raja kabupaten. Baik raja provinsi. Baik raja negara ini. Bertindaklah jadi raja. Seperti Nabi Suleiman. Kenapa? Orang yang takwim tadi. Bisa jatuh kepada derjat yang serendah-rendahnya. Kalau menabrak segala aturan yang telah ada. Adakah hayatnya? Ada. Orang yang takwim tadi. Kalau tidak diatur dirinya. Dengan pelajaran-pelajaran yang dibawa oleh Nabi. Yaitunya kitab suci Al-Quran dan Sunnah. Maka takwim tadi akan parah. Jatuh menjadi derjat. Asfalasafilin. Itu sudah jadi bahasa Indonesia. Apa itu? Asfal. Apa itu asfal? Pelapis jalan. Di mana letaknya? Di bawah sepatu. Di bawah sendal. Di bawah roda mobil. Dan di bawah ronda motor. Jadi manusia takwim. Yang nafsunya tidak terkendali. Melakukan satu perbuatan. Kalau dia menjadi raja. Mengelabui seluruh rakyatnya. Mencurangi segala rakyatnya. Dia akan jatuh kepada derjat. Asfalasafilin. Kaum muslimin. Kalau rajulah jatuh. Itu sama jo kayu rabah. Apabila kayu lah rabah. Baralah bana kagadangnya. Batang lapuk daun karegeh. Usah diharuk kebapucu. Antah kok cindawan kebungonya. Tuah na lama ilang lalih. Jo koncik-koncik kebetonggok. Orang mencibiya bakul liliang. Tangguanglah doso. Salamu. Dan ini akan terjadi. Kepada seluruh raja yang zalim. Kenapa begitu? Yang berkuasa itu Allah. Yang mutlak. Manusia hanya diberi kekuasaan temporer. Maka pandai-pandailah sedang berkuasa. Jangan menabrak demokrasi. Jangan melakukan kecurangan. Jangan menzalimi rakyat banyak. Karena di atas langit. Ada langit. Yang mempunyai langit dan bumi ini. Bukan raja. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan. Kaum muslimin yang termat. Derjat kita yang takwim. Tidak jatuh kepada derjat asfala safilin. Dengan mematuhi wahyu Allah. Yang dibawa oleh Nabi. Sebab wahyu Allah itu. Dalam pembukaan khutbah yang saya baca tadi. Wayuh rijuhum minazulumati ilan nur. Akan mengeluarkan kita. Dari alam yang gelap. Kepada alam yang terang. Tapi kalau kita memperturunkan nafsu. Kita akan dikeluarkan oleh iblis. Dari alam yang terang. Kepada alam yang gelap. Orang yang akhir hidupnya di alam yang gelap. Pasti su'ul khatimah. Dan su'ul khatimah itu sangat menyakitkan. Dikubur di azab. Di mahsyar nanti berenang. Di peluh keringat dari darah. Sampai hilang kepalanya. Kemudian tidak ada perlindungan Allah di hari kiamat. Meniti sirat. Begitu dia berjalan di titisan itu. Dia akan jatuh ke dalam neraka. Inilah nasib orang yang curang. Inilah nasib orang yang culas. Inilah nasib orang yang zalim. Mudah-mudahan kita terhindar dari kezaliman. Barakallahu liwalakum fil qur'anil azim. Wanafa'ni wa iya'ku minal ayati wa zikri al hakim. Wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asyadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bashirau wa nadhirau. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'lufa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim. Auzubillah minasyaitanur rajim. Wa mal hayatul dunya illa la'ibun walahun waladdarul akhirah khairul lillazina yattaqun afala ta'qilun. Wahai manusia. Tiadalah kehidupan kamu di dunia ini. Hanya permainan dan senda gurau. Kampung akhirat lebih baik bagimu jika kamu mau memikirkannya. Kau muslimin, semua yang kita miliki di dunia ini akan hilang. Kulu man alaiha fan. Setiap yang ada di sisi kita akan lenyap semuanya. Kekayaan, pangkat, kedudukan, jabatan, akar berakhir. Andaikan kita baik-baik saja, kita akan tetap dipensiunkan orang dari umur yang kita miliki. Begitulah dunia ini. Untuk itu, jangan terpedaya dengan dunia. Tetaplah ta'at kepada Allah. Semoga kita kembali ke hadiran Allah nanti dipanggil dengan panggilan penuh kasih sayang. Adakah panggilan penuh kasih sayang itu dari Allah kepada manusia yang teratur mengatur nafsunya? Ada. Silahkan lihat nanti dalam surat Al-Fajar. Ya ayya Tuhan nafsul mutmahinah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiatam martiat. Kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan reda dan keredaan. Fadakuli fi'ibadi. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadakuli jannati. Dan masuklah engkau ke dalam surga aku. Orang yang beriman. Orang yang percaya akan mati. Pasti rindu dengan panggilan yang seperti itu. Dari khaliknya yang maha kuasa. Semoga kita selalu berlindung. Agar kita jangan disesatkan oleh iblis dengan dunia yang fanai. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama salli ta'ala ibrahim wa ala ibrahim. Wabarik ala muhammad wa ala muhammad. Kama barik ta'ala ibrahim wa ala ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma ufir lil mu'minin wal mu'minat. Wal muslimin wal muslimat. Al ahya minhum wal amwad. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wad. Ya qadil hajat ya rabbal alamin. Rabbana waqfirlana zhunubana waliwalidina. Warhambhum kama rabbawna saghir sigara. Rabbana hablana min azwajina. Wazuryatina qurata ayun. Wajjalna lil muttaqina imamah. Rabbana atina fid dunya hasana. Wa fil akhirati hasana. Wa qina azabanha. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqimus salak.